Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channelnya govlog.id Nah di video kali ini saya akan membahas persiapan yang harus dilakukan untuk pemasangan sekat dinding tembok yang tidak pas pada rangka kolom Karena memang untuk dina lantai 1 dan lantai 2 ini berbeda Sehingga untuk sekat kolomnya ini atau sekat rangka tiangnya ini tidak pas pada sekat atau rangka tiang yang ada di lantai dasar Jadi kita harus pasang rangka tiang tambahan Dan disini untuk tiangnya sudah tersedia seperti ini ya nanti tinggal kita pasang Ini bisa teman-teman lihat sudah beberapa tiang yang sudah terpasang seperti ini ya Dan ini untuk tiang-tiangnya terpasang rangka kolom yang ada di lantai 1 ya Sesuai dengan denah yang ada di lantai 1 ya Kemudian nanti kita akan pasang untuk rangka tiang tambahan ya Karena denah ruangan yang ada di atas ini berbeda dengan denah ruangan yang ada di bawah ya Jadi ada beberapa sekat dinding yang tidak pas pada rangka tiang yang ada di bawah Sehingga kita harus pasang rangka tiang baru ya Dan saya akan kasih tahu caranya Oke jadi caranya kita lulus bobo dulu untuk dak lantainya seperti ini ya Dan ini di bobo menggunakan pahat saja Dan seperti ini ya Sampai pada wire meshnya Nah bisa teman-teman lihat ini wire meshnya seperti ini ya sudah terlihat Nah kemudian kita bikin setekan seperti ini ya Menggunakan besi sisa saja Untuk nanti kita sambung pada rangka tiang ini Nah seperti ini untuk setekannya kita kaitkan saja pada wire mesh ya Atau rangka besi dak lantainya Kita kaitkan saja kita masukkan seperti ini ya Kemudian nanti kita ikat menggunakan kawat tali Setelah untuk setekannya terikat pada wire mesh Kemudian kita masukkan cincin bagel seperti ini Dan ini untuk ukuran bagelnya harus sama dengan ukuran rangka tiangnya ya Agar nanti untuk setekannya ukurannya pas pada rangka tiangnya Kemudian nanti diikat juga pada setekan yang sudah terpasang pada wire meshnya Oke kemudian untuk selanjutnya kita pasangkan untuk rangka tiangnya Dan langsung saja diikat pada setekannya seperti ini Dan pastikan untuk setekannya harus benar-benar kuat ya Harus benar-benar terikat pada wire mesh dak lantainya Kemudian ini untuk pengikatannya Setiap sambungan, setiap siku Kita harus ikat menggunakan kawat tali seperti ini Dan untuk kawat talinya pun lebih bagus 3 lapis ya 2 lapis mau 3 lapis juga bisa seperti ini Kemudian dikencangkan menggunakan kakak tua atau tang gigit seperti ini Dan pastikan untuk pengikatannya kuat ya Dan selanjutnya nanti kita akan cor ya Kita akan cor kembali ya tentu saja biar lebih koko lagi untuk tiangnya Karena nanti untuk tiang ini kita akan pasang sekat dingding Dan jangan lupa ini nanti di bawah kita pasang selupan juga ya Jadi dari satu tiang ke tiang yang lain kita sambung menggunakan selup Dan fungsinya selupnya juga nanti untuk penahan rangka dindingnya Nah seperti ini ya Ini beberapa tiang sudah terpasang seperti ini Dan untuk bagian tiang sudah terpasang pada rangka kolom atau rangka tiang pada lantai 1 ya Sesuai dengan denah lantai 1 Dan ini rangka tiang baru yang baru saya cor tadi ya Yang sudah kita sambung tadi Dan ini biar untuk tiangnya tegak lurus Kita topang menggunakan bambu seperti ini ya Tidak harus kuat ya Yang penting untuk tiangnya bisa berdiri tegak Jadi untuk mempermudah pengecoran Dan ini kita akan sambung kesini Dan disini kita akan bobok juga ya Agar kita pasang untuk tiang baru Dan kemudian nanti kita bikin selup Dan baru kemudian kita bikin untuk kita pasang untuk sekat dindingnya Oke dan ini untuk selupnya sudah terpasang seperti ini Dan ini untuk ukuran selupnya pun sama ya Sebesar batah hebel Nah seperti ini ya Ini dari rangka tiang 1 ke rangka tiang yang 2 Disambung seperti ini ya Nah ini pun sama ya Sudah kita cor juga Sudah kita bobok juga untuk dak lantainya Nah kemudian ini rangka tiang yang tadi ya Sudah kita cor Dan ini kemudian kita sambung menggunakan selupan seperti ini Tidak perlu besar ya Untuk selupannya ini untuk dimensinya 6x6 Yang penting pas untuk nanti pemasangan hebel Nah ini untuk hebelnya Kita contohkan seperti ini ya Kurang lebih seperti ini nanti ya Setelah kita cor untuk pemasangan hebelnya Jadi kalau misalkan untuk selupannya tidak terlalu besar Nanti tidak keluar ya posisinya Karena ini untuk hebelnya Rencananya tidak saya plaster Seperti ini ya Kemudian ini kita pasang selupan juga ke sana ya Karena nanti kita pasang rangka dingding juga Kita pasang sekat dingding juga disini Kurang lebih seperti ini untuk sementara ya Sebelum kita cor nanti untuk selupannya Jadi untuk denahnya disini kita naik dari tangga ya Dari lantai dasar Kemudian naik ke lantai 2 Dan disana nanti posisinya kamar utama ya Di depan Dan ini pintu Kera kamar utama Kemudian ini pintu ke kamar anak Ini posisi kamar anak ada disini ya Dan nanti ini kita pasang sekat dingding juga sama ya Jadi disini nanti ada lorong untuk ke depan Seperti ini ya untuk bentuk selupannya Dan ini bentuk selupannya sama ya Ukurannya 6x6 Sebesar lebih kecil di ukuran hebel Dan di bagian sini kita tekuk sedikit Kita turunkan sedikit Karena posisi ini nanti kita akan pasang pintu ya Tidak kita pasang bata hebel Jadi harus lebih rendah ya Biar tidak Biar tidak kesandung ya Nah nanti lebih rendah seperti ini saja ya Dibikin rendah dan dibikin anyaman seperti ini Untuk cincinnya Biar lebih kuat lagi Dan ini untuk pintu ke kamar utama pun sama ya Untuk bagian pintunya kita bikin rendah seperti ini Untuk selupannya Yang penting bisa mengunci Dari satu rangka tiang ke tiang yang lain Yang penting ini untuk ketinggiannya nanti ketutup sama lantai keramik ya Jadi tidak perlu tinggi Yang penting kuat mengunci ya Untuk rangka tiangnya Nah menyambung ke tiang yang satunya lagi Nah kemudian ini juga sama ya Nah nanti ini kita akan pasang backisting papan Sebelum kemudian nanti kita cor ya Dan ini bisa teman-teman contohkan Juga bisa ke teman-teman gunakan cara ini di rumah teman-teman ya Karena ini kondisinya Harus ya Harus menggunakan rangka kolom seperti ini Karena kalau misalkan sekat ding-ding tembok Tidak menggunakan rangka tiang seperti ini Nanti berbahaya ya Nah ini posisi tiang ini Pas pada rangka tiang yang ada di lantai dasar ya Sehingga tidak perlu Bobok Dak lantainya Oke seperti ini ya Untuk denah ruangannya sementara Jadi selupan ini fungsinya Untuk menahan beban dari sekat ding-ding Hebel Dan juga untuk Mengencangkan atau mengunci Dari satu tiang Atau satu tiang ke tiang yang lainnya ya Apalagi ini untuk tiangnya Tidak menyambung ke bawah ya Oke seperti ini kurang lebih ya Nah ini nanti kita akan gunakan Lorong ke kamar depan Dan ini pintu ke kamar anak Oke kemudian ini Pintu ke belakang Ke kamar belakang ya Jadi total di atas Ada tiga kamar Oke seperti ini ya Kita Ini berada di kamar utama ya Dan ini rangka tiang ini Pas pada Rangka tiang yang ada di lantai dasar ya Dan ini harus kita sambung juga ke Lantai dua ya Nah ini untuk tingginya seperti ini Nah kemudian ini untuk Rangka tiang yang dibikin barusan ya Kita coak Untuk dak lantainya Kemudian kita pasang tiang seperti ini ya Karena nanti posisinya disini Kita akan pasang kusen Jadi perlu rangka tiang juga ya Biar lebih kuat Oke seperti ini ya Sebelum pengecoran Ini masih berantakan ya Belum saya beresin juga Untuk lantai duanya Nanti kita akan bereskan Sebelum kita pasang Untuk bata hebelnya Oke dan ini setelah Proses pengecoran untuk slupnya Nah kurang lebih seperti ini ya Dan disini karena habis hujan besar Jadi banyak air seperti ini Bergenang Jadi nanti kalau Mau pasang bata Kita akan beresin juga Untuk airnya ya Oke seperti ini Bisa teman-teman lihat Kurang lebih seperti ini ya Yang penting ini untuk seluruh hebelnya Nah ini bagian yang Tadi rendah ya Dibikin rendah Bagian pintu Dan ini untuk Bagian sekat ini Yang kita akan pasang Bata hebel Nah kemudian ini Di bagian pintu Kita bikin Lebih rendah ya Untuk pengecorannya Seperti ini Nah nanti ini kita akan Jor juga Tiangnya ya Nanti Untuk pengecoran tiang Untuk pengecoran rangka tiang Ini prosesnya Sambari Pemasangan Bata hebel Sama ya Kesana kita akan Pasang Bata hebel Sampai ke belakang Nah ini nanti Kita akan buang Ya karena tidak Dibunakan Oke kurang lebih Seperti ini ya Untuk pengecoran Slupnya Nanti ini Untuk pengecoran Slup Duluan ya Nah ini untuk Pintu Kemudian ini Kita akan Pasang hebel Dan ini kita Pasang sekat juga Dan ini Untuk pintunya Disini posisinya Oke mungkin itu saja Video kali ini Mengenai pembahasan Apa saja yang harus Dipersiapkan Untuk proses Pemasangan Bata ringan Di lantai 2 Semoga video ini Bisa bermanfaat Untuk teman-teman semua Dokong channel ini Dengan cara Subscribe Like dan share Video ini Di media sosial Teman-teman semua Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih